Fadel Bajideh bawa bukti USG, pengacara Nikita Mirzani, terima kasih Anda telah mengakui. Demi membuktikan tidak pernah meminta loli aborsi, Fadel Bajideh mengeluarkan bukti USG dengan hasil anak Nikita Mirzani negatif hamil. Tik Tokers Fadel Bajideh dilaporkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur hingga permintaan aborsi terhadap loli. Demi membuktikan tidak pernah meminta loli aborsi, Fadel Bajideh mengeluarkan bukti USG dengan hasil anak Nikita Mirzani negatif hamil. Tak hanya itu saja, Fadel Bajideh juga membantah sudah bersetubuh dengan loli, anak Nikita Mirzani. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid menanggapinya dengan santai. Justru ia terheran-heran mengapa Fadel melakukan USG kepada loli. Gini deh, buat apa USG? Kalau enggak terjadi apa-apa mau ngapain USG? Kata Fahmi Bahmid ketika ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Fahmi pun tak mau menyimpulkan tentang langkah Fadel mengeluarkan hasil USG. Hanya saja jika pengakuannya tidak bersetubuh dengan loli, untuk apa Fadel mengeluarkan hasil USG? Saya enggak mau menyimpulkan, Gini. Makasih banyak atas bukti itu. Karena kalau enggak terjadi sesuatu terhadap seorang anak ngapain USG? Itu aja deh, ngapain kasih bukti ke masyarakat, ucapnya. Fahmi justru menilai kalau Fadel sama saja mengakui perbuatannya kepada loli, telah melakukan persetubuhan kepada anak di bawah umur. Terima kasih Anda telah mengakui adanya perbuatan tersebut. Itu bukti pengakuan dari dia, Fadel, tegasnya. Ya dia membawa bukti USG tidak hamil. Saya bilang makasih banyak sama saja dia mengakui perbuatannya, sambungnya. Fahmi mengungkapkan bahwa USG adalah terkait orang yang memiliki status perkawinan atau orang yang pernah melakukan hubungan suami-istri. Bukti USG adalah pengakuan adanya sebuah peristiwa antara laki-laki dan wanita. Cuma wanitanya ini adalah anak di bawah umur, ungkapnya. Fahmi Bahmit justru menganjurkan kepada Fadel Bajideh, jika tidak melakukan apapun yakni tuduhan persetubuhan dan aborsi, harusnya disampaikan saja ke penyidik. Kalau memang tidak melakukan, sampaikan saja ke atas penyidik. Kan laporannya dalam proses, ujar Fahmi Bahmit.